Saya terima nikanya, Shaco, Binti... Apaan? Sah! 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 Oke guys, balik lagi di Boku no Nippon! Kita mau ngebahas tentang Betapa susahnya orang Jepang itu mencari pasangan hidup gitu Oh gitu Berarti gak maksudnya? Iya Dari beberapa tahun yang lalu itu Sebenernya udah banyak kan hasil prediksi-prediksi gitu Scientific yang mengatakan Kalau beberapa puluh tahun ke depan itu Orang Jepang itu populasinya bakalan turun drastis Iya ya Jadi yang tersisa itu cuma orang tua doang gitu Sisa! Cuma orang tua! Jadi ya Anak-anak muda yang umur produktif kerja itu Jadi sedikit gitu loh Jadi hubungannya itu kan pasti ke tingkat kelahiran di Jepang yang Turun banget ya Shoushika Oh, Nihongo Shoushika Shoushika itu yang ada ya Jadi Anak-anak di Jepang itu Jadi jumlahnya sedikit gitu loh Nah Kenapa? Ya pasti hubungannya ke Ya tingkat pernikahan yang rendah banget gitu kan Jadi banyak orang Jepang yang gak mau nikah Iya deh Iya kan? Banyak orang Jepang gak mau nikah kan? Benar Kalau Shouh bukan salah satunya karena dia udah nikah Nah Kenapa Orang-orang Jepang itu Banyak yang gak mau nikah? Sekarang kita mau ngebahas sama Shouh gitu Kita mau tanya Kenapa Orang Jepang itu gak mau nikah? Oh Itu ada tiga alasannya Oh Ada tiga alasan, Nih? Oh alasan Shouh ada tiga Bentar Kita dengerin guys Oke Pertama Ya tentang ekonomi Ekonomi? Iya Ekonomi maksudnya ekonomi apa? Duit ya Tentang duit Tentang duit Apa? Karena kalau nikah Ada kita ceritakan Biaya wedding juga Biaya hidup juga Biaya hidup mahal gitu ya Iya mahal Iya Jadi masalah ekonomi gitu Masalah keuangan lah ya Belum mapan gitu Belum mapan Belum mapan Tahu dia guys Oh Jadi ya simpelnya itu Apa? Karena biaya hidup di Jepang itu mahal gitu Iya gitu Kalau seandainya Ini menurut aku aja ya Ya semoga Sama aja pikirannya sama Shouh Jadi karena Biaya hidup itu mahal Kalau seandainya Cuma satu orang nih guys ya Berarti kan kita Kerja Untuk biaya hidup sendiri gitu Tapi kalau kita nikah Kayak Ya Gue sama Shouh gitu ya Nikah gitu Orangnya Itu kan biaya hidupnya jadi lebih mahal Karena orangnya bertambah dua kan Iya Kalau dua-duanya kerja gak masalah gitu Kayak gue sama Shouh Tapi kalau misalnya salah satu gak kerja Berarti kan kita harus nanggung biaya hidup Dua-duanya gitu Iya 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 Ya mungkin itu kali pikirannya Cewek atau cowok juga pikirannya sama itu Sama ya Sama Oh gitu Yang Tapi Lebih Lebih kuat itu cowok ya Karena Cowok harus Kerja gitu Yang kerja buat Biaya hidup keluarga gitu ya Ya keluarga gitu Atau tanggung gitu kan Oh gitu Ya Tanggung jawabnya gitu ya Ya gitu Terus yang kedua apa? Kedua itu tentang Masalah Carrier 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 Dapat banyak duit Dapat banyak duit Dapat banyak duit Dapat banyak duit Mau tingkat apa 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 Japatannya lebih tinggi gitu Iya 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 gitu Jadi Cewek-cewek Jepang itu Punya karir yang jelas gitu di Jepang gitu Iya gitu Gak kalah sama cowok gitu Jadi cewek Jepang itu Gak ngerasa pengen nikah gitu ya Gak usah nikah Gak perlu gitu Gak perlu gitu Dan Kalau nikah sama Apa Baca Ya Lebih Harus Harus push Punya Punya pressure gitu Iya punya pressure gitu Harus bikin Masa Masa Jadi gak bebas gitu ya Iya gitu Gak bebas jadi mungkin Apa ya Mendokusai gitu ya Kamu ngerasa mendokusai gak? Ya sebenernya ya Gak lah Gue juga masak kok buat kamu Oh iya guys Jadi Bener juga sih sebenernya Itu jadi kalau Udah nikah gitu Jadi waktunya gak bisa buat diri sendiri gitu Padahal kan Ya Pikiran orang Jepang itu Banyak yang Pengen gunain waktunya buat diri sendiri Mau baca manga Mau Main-main keluar Mau pergi main sama Hobi Mau Apa Ngelakuin hobinya Mau pergi main sama teman-teman gitu kan Atau mau Gontak-gonti pacar gitu Kalau nikah kan gak bisa kan Terus Kalau yang ketiga apa? Ketiga itu Gak ada kesempatan Gak ada kesempatan Kutumu jodoh Oh gitu Ya Sebenernya Mau Mau nikah Mau dapat pacar Tapi gak ada kesempatan Oh ya Susah nyari pasangan hidup Oh ya gitu Ini sesuai dengan judulnya Ini yang ketiga guys Jadi Susah nyari pasangan hidup gitu Karena kesempatannya Gak banyak gitu Buat ketemu pacar Buat ketemu kenalan Apalagi buat nyari istri Ya gitu Kalau kamu punya teman Teman sekolah Atau teman kerja Yang sebenarnya Mereka udah masuk usia produktif Tapi mereka gak nikah Bahkan gak punya pacar Ada Ada gitu Umurnya berapa? 20 sampai 30? Dari 20 sampai 40 20 sampai 40? Banyakan mana nih? 20 sampai 30 Atau lebih dari 30? Kira-kira 30 ya Yang lebih banyak Kalau di Jepang sebenarnya itu udah masuk Ini ya Umur produktif nikah Mau cewek mau cowok gitu kan ya? Iya gitu Oh gitu Banyak yang Yang pengen punya pacar Punya pacar mereka? Iya ya Rata-rata iya ya Rata-rata Punya pacar Punya pacar Tapi belum nikah gitu Belum nikah? Oh Kenapa mereka gak mau nikah gitu? Belum mapang dan Belum siap gitu Belum siap yang mungkin Apa yang tadi kali Masih pengen main-main gitu ya? Ada Iya sih Di perusahaan gue juga ada guys Jadi Ya temen juga ada Temen-temen orang Jepang Bukan temen-temen kuliah gitu kan Ada juga Mereka Ya umurnya yang Antara 20 sampai 40 Yang tadi Shaco bilang itu Ada yang Katanya Emang pengen main-main gitu Enggak kepikiran pengen nikah Karena pengen Pengen apa ya? Pengen bebas gitu Ada yang katanya Enggak punya pasangan Enggak punya pasangan Enggak punya pasangan Enggak tau nyari gimana Karena tau sendiri katanya Lu liat aja gue kerja dari pagi sampai malam Gua mana punya waktu gitu Buat nyari pasangan gitu Ada yang kayak gitu juga Ada gitu Di perusahaan kamu ada juga? Iya ada Karena mereka Interaksinya cuma orang-orang di perusahaan aja gitu Iya Senin sampai Jempat Kadang Sabtu masuk gitu Jadi gak punya pasangan katanya Baiknya kayak gitu loh Ada Terus sampai sekarang ya Rata-rata Ya umumnya Umumnya Orang Jepang yang Udah nikah punya pasangan gitu Udah nikah Itu sebenarnya mereka punya pasangan dari mana sih? Oh dari Dari sekolah ya? Ah teman sekolah Teman sekolah Teman sekolah atau teman kuliah gitu Ya gitu Pertama mereka jadi teman gitu ya Ya dari dulu Terus demen Dari teman jadi demen Terus pacaran gitu Terus lulus Kerja nikah gitu Ya gitu Oh selain itu? Selain itu Ketemu di perusahaan Ah Ini berarti ketemu jodohnya di perusahaan ini? Iya Di perusahaan yang sama gitu? Ya gitu Oh Terus mereka Apa? Jadi suka gitu Iya Terus pengen Apa? Pacaran nikah gitu Tapi kan bukannya Banyak orang Jepang Yang katanya Risi gitu loh Kayaknya gak mau pengen punya Nggak pengen punya pasangan di Di perusahaan yang sama Di perusahaan yang sama Banyak loh gaji tuh Nggak cewek Nggak cowok Nggak tahu kenapa Aku juga mau Kenapa? Eh kalau ada Ada apa? Ada Ada masalah gitu Kenka Oh Untuk profesionalisme kali ya Iya Kalau ada masalah di rumah gitu Dibawa-bawa ke kantor gitu Dan kalau lihat Di perusahaan Suaminya Apa Dimalain Rasanya gimana? Eh Gue belum pernah marahin guys Belum pernah percaya sama gue Kita gak sama kan? Iya sih Jadi gak apa-apa Oh gitu Iya Tapi bener gak? Dulu ada Ada gosip katanya Banyak juga perusahaan Jepang Yang melarang karyawannya punya Hubungan gitu Oh iya iya Itu bener? Iya dulu iya Dulu iya Tapi sekarang udah gak ada kan? Itu mungkin gara-gara itu kan Kalau ada masalah ya gini Supaya profesional kayaknya Buat kerja Tapi sekarang udah gak ada kok Boleh aja wajar-wajar aja Teman-teman Bebas Nyari pasangan Di perusahaan yang sama Eh kamu mau Kalau kamu mau Manager Manager aja Gudain Gudain manajernya Yuuu Jadi bisa langsung naik pangkat gitu Iya duitnya banyak Langsung aja shaconya Hmm Terus ada yang lain Itu kan baru dua Hmm Yang lain ada lagi Yang lain itu Yang bisa apa Kesempatan Buat orang-orang bisa Dapat kenalan gitu loh Terus bisa Pacaran Nikah gitu Itu seperti Apa ya? Saker Saker Club Event Apa ya gimana bilang? Communitas Ah Communitas Jadi ada Teman-teman kumpul gitu Orang-orang gak Gak kenal gitu ya Terus jadi kenal gitu Iya 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 Kalau aku suka mangga ya Yang cowok Yang suka mangga Yang mau kumpul gitu Itu kita apa ya Panggil Gokong Ah Gokong Kayak kumpulan lah Communitas kali ya Kumpul-kumpul Tapi ya Bukan benar-benar gak kenal orang kan Ya ada juga kan Ada juga Orang yang benar-benar gak kenal kan Masuk humanitas Gak kenal Terus dikenalin lagi Dikenalin lagi Jadi punya banyak link Relasinya banyak gitu Ya gitu Jadi kesempatan buat ketemu Sama jodhonya Sama pasangan yang cocok Itu lebih besar kesempatannya gitu ya Itu aman ya Ya aman juga Karena saling tau gitu ya Saling tau ya 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 Orang-orang yang gak termasuk ini Gak termasuk tiga kategori ini Gak punya kesempatan ini Gak punya waktu gitu loh Makanya mereka walaupun pengen Pengen nikah dan punya pacar Gak bisa gitu ya Iya ada ada Tentas Jadi itu ya Alasan-alasan Orang Jepang itu gak Gak bisa nikah gitu ya Atau gak punya pasangan hidup lah gitu ya Ya karena mereka Ya pertama Kalau yang gak punya pasangan hidup itu Gak nemu Gak nemu pasangan hidup Karena mereka gak punya waktu kan Ya gitu Gak pacaran dari dulu gitu Maksudnya temen-temen sekolah Temen kuliah gitu Semuanya orang gitu ya Gak ikut komunitas gitu Iya ya Atau Gak pengen punya pacar di satu perusahaan yang sama gitu ya Terus Orang-orang yang gak termasuk Tiga kategori ini gimana? Maksudnya Supaya bisa nikah gitu Oh iya ya Akhir-akhir ini Popular thing ada loh Popular thing Maksudnya terkenal kali ya Popular 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 lah Popular thing Jadi bingung gue bahasa Inggris Sistem popular itu Yang terkenal lah ya Sistem yang terkenal ya Iya Sistem yang terkenal itu Aplikasi Kita mau ketemu Orang-orang di aplikasi Oh ketemu di aplikasi Dan Dan Ada juga Apa ya Kekong Sodanjo Oh gitu Ada Tempat Apa Namanya apa sih Sodanjo Sodanjo Buat diskusi masalah pernikahan gitu ya Iya gitu Bantu Bantu nikah Oh gitu Ya Ya pernah denger sih itu Jadi ada service kayak gitu Ya Pengen nyari Pasangan Hidup gitu Tapi gak nemu gitu Jadi bisa diskusi disitu tuh Tapi lebih Apa ya Lebih popular itu Aplikasi Karena aplikasi lebih gampang kayaknya Itu aplikasinya di HP ya Gampang tapi gue merai loh Iya iya HP Di HP Tapi ini bukan sosmed ya Bukan sosial media Bukan kayak Facebook, Instagram, Twitter Bukan Soalnya kan yang kayak gitu kan Agak-agak Serem kan guys Karena banyak juga Apa Kejadian kriminal Atau penipuan gitu kan Di Indonesia juga sering battle Di TV gitu Dapat kenalan Malah dibunuh gitu kan Atau Dibunuh Ada juga kan kayak gitu Oh iya iya Makanya ngeri kan Sebenarnya ini Satu kesempatan juga Buat temen-temen Orang asing Yang pengen punya pasangan orang Jepang Karena apa Dari data nih guys ya Jadi Orang Jepang itu Cewek Jepang Itu lebih banyak dibandingkan cowok Jepang Oh iya Itu lebih banyak Lebih banyak 2,8% Wow Kamu tahu ya Iya cari dulu di Wikipedia guys Baru kita bikin konten Nah Jadi Kalau misalnya kita umpamain Seratus cowok Jepang Itu sama dengan Seratus enam orang Cewek Jepang Jadi cewek Jepang lebih banyak Ya simpelnya gini lah Satu banding satu lah gitu ya Jadi satu cewek Jepang Satu cowok Jepang gitu Nah Buat orang asing Sebenarnya kesempatannya sama gitu Buat dapet Cewek Atau cowok Jepang gitu Pacar Atau istri Apapun lah itu ya Buat pasangan gitu Nah kenapa? Karena ya Kalau temen-temen Satu orang asing itu Misalnya cowok apa Pengen dapet cewek Jepang gitu Berarti cowok asing Lawannya Rivalnya Sama cowok Jepang dong Satu banding satu kan Ya gitu kan Jadi sebenarnya kesempatannya sama aja Bayangin guys Kalau seandainya Buat temen-temen yang pengen punya pacar Cewek atau cowok Jepang Kalau perbandingannya jauh gitu Misalnya cewek Jepang Ternyata cuma separuhnya Cowok Jepang gitu Jadi susah kan? Susah Karena cowok Jepang aja pengen dapet pasangan Cewek Jepang Gimana kalau orang asing gitu kan? Ya Jadi sebenarnya ini satu kesempatan buat temen-temen yang Pengen punya pasangan orang Jepang Tapi pengen punya pasangan orang Jepang Ya nggak kayak di Youtube Youtube juga gitu Hmm Misalnya di jalan Manggil orang nggak dikenal gitu Hei takut Gini jiwa Gitu Kamu pernah nonton juga kan kayak gitu Ya itu bohong Ya ada juga yang bener Tapi nggak segampang itu guys Kalau kamu tiba-tiba dipanggil gitu Takut nggak? Ya Takut Takut kan? Ya guri jadi aku langsung pergi Langsung pergi tuh Iya Misalnya temen-temen ke Shinjuku Atau ke Shibuya misalnya ya Terus Manggil cewek-cewek yang lewat gitu Hai konnichiwa Gitu Ajak kenalan Nanya namanya gitu Gue yakin temen-temen Bahkan dicuaikin Iya Pasti Bukannya dapat kenalan Temen-temen malah dapat malu Hmm Ya mungkin Kalau temen-temen beruntung Ada juga orang yang Ya welcome lah gitu ya Welcome Terus bahkan dijawab Dapat kenalan gitu Tapi kebanyakan orang Jepang itu tertutup kan? Hmm Nggak segampang itulah gitu Walaupun Ada orang-orang Jepang yang 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 nggak kuper ya Hmm Bukan bagi yang kuper Maksudnya kurang pergaulan Mereka punya banyak temen orang asing gitu Hmm Jadi mereka welcome gitu Kalau temen-temen ketemu yang kuper Kurang pergaulan Gue yakin bakal dicuaikin Malahan Jangan-jangan dikirain Ini orang asing Aneh banget gitu Ya Eh pernah ada di TV juga kan Ada yang manggil polisi loh Oh iya iya ada Awas loh temen-temen Hati-hati loh Jangan sembarangan langsung Apa kalau bahasa Jepangnya Nampa Ya jangan pikir gampang loh Nampa itu misalnya Apa ya Nyari cewek Jepang gitu loh Hmm Godain Godain lah ya Itu bisa disamperin polisi loh Asli loh Itu ada kejadiannya Iya ya Dan gue pernah lihat pakai mata kepala gue sendiri Di Shibuya Banyak polisi yang patroli gitu Iya loh Karena banyak jadi nampa disitu Hmm Makanya kalau gue sarenin Kalau temen-temen gak termasuk 3 kategori tadi itu Gak punya temen sekolah orang Jepang gitu ya Gak punya komunitas Gak ikut komunitas orang Jepang gitu Hmm Atau bukan kerja di tempat yang banyak orang Jepang ya Ya Gue sarenin temen-temen pakai aplikasi aja Karena itu lebih safe gitu Aplikasinya ada apa aja Targetnya siapa aja Hmm Itu bakalan kita jelasin di vlog berikutnya Makanya buat temen-temen yang belum subscribe Kita saranin subscribe sekarang Nah buat temen-temen yang udah subscribe Jangan lupa loncengnya Like dan comment Oke guys Always be smart And see you guys again Bye 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 Sub indo by broth3rmax